Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara mantan Wali Kota Tegal, Siti Masita Suparno, ke tahap penuntutan. Persidangan Siti Masita dalam kasus korupsi di Pemko Tegal akan digelar di Pengadilan Tipikor, Semarang, Jawa Tengah. Usai diperiksa di gedung KPK, Siti mengaku akan segera menuju ke Semarang guna menjelani persidangan atas perkaranya. Namun ia tidak mengetahui apakah pelimpahan berkasnya bersamaan dengan mantan Ketua DPD Partai Nasdemrebes, Amir Mirza Hutagalung. Siti dan Amir merupakan tersangka kasus korupsi di lingkungan Pemko Tegal, keduanya terjerat kasus korupsi pengelolaan dana jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kardina Tegal. Siti dan Amir diduga menerima total uang korupsi sebesar 5,1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!